Kenapa terkait rencangan paripurna ini, apa-apa saja item yang dirubah di dalam luar aperta ini? Itemnya yang pertama, peraturan daerah kita yang bertentang dan mengundang, peraturan di atasnya. Tentang apa itu banyak yang saya tidak apa, jadi saya kuatnya salah. Kalau khusus apa, penyelenggaran perizinan berbasis risiko? Ini sebenarnya untuk memberikan kepastian bagi teman-teman yang punya usaha untuk memberikan dukungan kepastian terhadap legitimasi usaha mereka. Terus juga yang paling penting adalah memberikan dampak positif bagi daerah, baik itu dari angka pertumbuhan maupun pendapatan daerah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!